Hai Ria rumah itu pagar rumah warga jadi di belakang sini tuh bawahnya itu gua seperti itu nggak coba nekat masuk ke sini jatuh yang unik Kang si atas ini tuh rumah warga Iya di bawah bener-bener ini ya di dalamnya ada makam itu yang satunya itu ketika bertapak makanan terus sampai umum dan yang satunya itu kuasa terus sampai kurus kering masyarakat mengenal gua ini sebagai gua poso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya salam sejarah kali ini kita akan menuju ke sebuah gua yang berada di kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini lokasinya agak ekstrim katanya pemilik lahan ini ya ini lokasinya di belakang rumah di sebelah sini kita akan menuju ke sini ya karena banyak apa kayak terowokan ya di sini jadi harus hati-hati loh ini terowokan ini bahaya udah terpreset di lorong loh ini lorong kok ini di sini Oh lokasinya itu di belakang rumah warga ini power sis itu enggak bahaya dah itu lokasinya kok persis ya dipakai warga itu coba kita akan menuju ke sana ya loh ini yang makin dimaksud banyak lubang-lubang jadi lubangnya itu juga ketutup dengan banyaknya suket-suket ini ya wala ini kan nyambil lokasinya ujar ini banyak lokasi apa banyak nyambik lewat nanti nih ini bener-bener cukup hati-hati ya kita tuh banyak celowoan toh walem celowoannya ini ya apakah mungkin bisa dimasuki berbahaya atau tidak seperti ini ini digang nyambil kemudian pada masa Islam kemudian cerita ini juga diislamkan menjadi cerita seh pola bolu pola bolu seapa Hai susu bagir oh iya nah ini lho doa lem kan bahaya kayak makanya sebelah mana ya makanya kita turun Oh harus turun ini loh gak bahaya tak ini ini akarnya itu nempel di tebing ini ini di belakang rumah warga ini Kang tadi itu di atas ini ada pagar ya tapi ngak lari ya jadi ini bisa ngambrol bisa tapi Hai naiknya nanti bisa kalau kalian lagi apa kalau mau bawah sentri masih menggauwanya lu oh iya makanya dimana makanya terus leher ya 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 setiap ya ya makar enggak 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 sampai enggak 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 Oh itu rumah warga ya Kita masih bingung Untuk menuju lokasi Apakah lewat sini Atau kesana Bener takang Ini lokasinya Mas Eka coba Nekat masuk ke sini Walaupun banyak nyampe Di situ loh Dari situ loh Lihatlah sana Lebatlah Panjang ya Bahaya ya Agak bahaya Disini yang paling katanya itu dibuat Orang-orang bertapa Untuk mencari pesakitian dari Mbah Dolanan dan Sekar Kurung Jadi ceritanya dulu disini Dua bersaudara Yang bernama Sedolanan dan Sekar Kurung Yang membiarkan Itu loh Gua posong Oh ini lagi Lu ada gua asli Nah ini Nah ini Berarti ini Ini dibangun Ada makamnya disitu Ya katanya ada makamnya disini Nah ini ada jejak pembangunan Oke 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 Kita pelan-pelan Turun ya memang Jadi kita akan turun Kita mencoba nekat masuk ke dalam gua teman-teman Ini ada lorong ya Seperti ini guanya Ini agak licin dan cukup berbahaya Ini rembesan air ini Berasal dari tebing-tebing ini ya Yang menetes Ini harus hati-hati ada Anu sosok nyambik ya Diawak Diawak Atau kalau bahasa Jawa itu nyambik Kita lewat sini aja Oke santai-santai pak Ini kelelawarnya tak terganggu ya Ini luarnya seperti ini Ada makam ini kan Bener Biasa Iya Jadi senter Oh ini ya Allah Ini bener ini Santai-santai Masya Allah Nah disini Di dalamnya itu ada makamnya Coba kan Masuk sendiri Rahayu 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 Mbak Permisi Nah Nah ini ada makam ternyata Nyalakan kamera senter Ya kamera Sebentar ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikubur Ini ada Makam leluhur Rahayu 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 Yang bernama Yang satunya adalah Bernama Mbak Sekar Purung Dan yang satunya Mbak Sedolanan Cerita ini ternyata memiliki kemiripan Dengan cerita yang Mada Masa Majapahit Yang dikenal dengan cerita Bu Buksa dan Gagang Ating Dalam pertapaannya Diteritakan Nah kedua persaudara ini Yang satunya itu Ketika bertapa Makan Terus sampai gemuk Dan yang satunya itu Puasa Terus sampai kurus kering Nah ini kelihatannya Cerita ini disahdur Dari cerita yang lebih kuno Pada Masa Majapahit Yaitu cerita Bu Buksa Gagang Ating Namun disini juga terlihat Nampak Balok-balok batu candi ini Nah ini Nampak balok-balok batu candi kuno Tapi dengan batu bata putih Nah seperti ini Ada kendil-kendil Kendi-kendi Semoga kemudian Yang dimakamkan ini Diberikan tempat Yang layak dan mulia Di sisi Allah SWT Sebelahnya ini ternyata Satunya Baunya harum ya Ya baunya sangat harum Sangat harum Diduga memang ini Awalnya dulu Semacam jeruk pertapaan Mungkin kita juga cari instripsi Berenkali ada ini ya Berenkali ada Petunjuk Petunjuk Tadi informasinya ini Makamnya Seedolanang Atau yang Sekar Kurung ya Duanya Jadi ada dua makam Yang satunya Sekar Kurung Yang satunya kemungkinan Mbak Seedolanang ya Nah ini Masa dimakamkan jadi satu Bukan ini sama itu kan Ini sama ini Ini Oh ini ya Yang ada Kain Kain putihnya Kain murinya sudah hilang Itu yang satunya Ada-ada Ada murinya Nah ya Permisi mbak Rahayu 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 Jadi disini Nah ini Di desa Desa Lawayu Desa Lawayu Desa Lawayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur Masyarakat mengenal Gua ini sebagai Gua Poso Karena ada Seorang pertapa Yang melakukan Pertapaan Misalnya ini Terlihatannya terbuat dari Balok Batu Candi Yang di warna kotak Di warna kotak Namun Kita Tidak berani Membukanya ya Untuk menghormati Tradisi-tradisi Dan Kepercayaan Masyarakat setempat ya Karena kalau membuka Nisan Kubur itu Ada semacam Pantangan-pantangan Atau kutukan-kutukan Yang unikah Di atas ini tuh Rumah warga Iya Di bawah rumah warga Di bawah rumah Garis bawahi Ini merupakan Di tengah perkampungan Artinya Gua ini Benar-benar Di atasnya Itu merupakan Rumah-rumah warga Berarti kampung Bahkan aksesnya Juga di belakang rumah warga Sehingga juga Di depan gua ini Banyak sekali Sampai Kira-kira ini Apa ya Batu apa ya Kalau yang ini Masih berseru Kelihatannya Yang ini Mungkin Depan duduk Tapi kalau misalnya Ya Mungkin Kita enggak banyak buka Tapi boleh jadi Memang bukan muslim Tapi pertapa Zaman bunuh Yang seawal-awal Karena memang Yang disini Yang merawat Gua ini Orang-orang muslim Makinnya dibuat Sesuai dengan tradisinya Orang muslim Tradisi muslim Disiari Termasuk dibuat Awasulam Uliknya di Gua-gua itu Seperti karang Seperti di dalam Karang Kita keluar ya Teman-teman Melihat Bahwa di Atas Merupakan Sebuah Kampung Ya Perkampungan Nah Di bawah situ Banyak sekali Nyampe ya Tadi Kayak buaya itu Baya sekali Di bawah situ Itu ada lorong Banyak sampah juga Disini Karena mungkin Dibuangi oleh Warga Ini Area Gua ini Ya teman-teman Ada Seseorang yang Pernah nekat Masuk Kata Pemilik lahan ya Waktu dia Menuju ke Lokasi ini Dia itu Terperosok Dan jatuh Yang akhirnya Mohon maaf Menimbulkan Beliau itu Meninggal Seperti itu Jadi di area inilah Lokasi itu Memang Akses Menuju Lokasi Sangat tinggi Ini tebing Yang cukup Besar Ini Mas Yang ada Orang meninggal Jatuh Nekat Kesini Iya Karena Lokasinya Juga Cukup Berbahaya Kita Coba Keluar Teman-teman Oh iya Ada Lubang Mana pak Ini Keluar Keluar Apa Dulunya Memang Lautan Jadi Ini Seperti Karang Tanah-tanah Nanya Seperti Pasir Laut Kita Keluar Teman-teman Melihat Dan Membuktikan Di atas Itu Memang Rumah Jadi Celauan Itu Benar-benar Di bawah Rumah Warga Oke Kita Akan Naik Hati-hati Mas Banyak Sekali Tebingnya Nah Ini Yang Agak Sulit Itu Naiknya Teman-teman Nanti Bisa Melihat Bagaimana Proses Menaiki Gua Ini Ada Lorong Banyak Sekali Sampah Teman-teman Lihat Ini Kita Taruh kamera Di sini Nah Ini kita Sudah Sampai Di atas Ini Mas Langsung Ayo Ini kita Naik Seperti Ini Tadi Lebih Mudah Naik Ya Ternyata Jadi Betul Memang Kejadian Yang Orang Jatuh Itu Karena Akses Untuk Turun Yang Sangat Sulit Loh Itu Rumah Warga Itu Tidak Bohongan Memang Benar Coba Saya Ke Posisi Yang Agak Tinggi Tidak Tau Teman-teman Mungkin Dari Sini Bisa Terlihat Sebentar Nah Itu Terlihat Rumah Itu Pagar Itu Rumah Itu Rumah Warga Jadi Di belakang Sini Untuk Masuk Ke Goa Ini Benar-benar Di bawah Goa Di bawahnya Itu Goa Seperti Itu Terima Kasih Mungkin Seperti Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Sejahtera Rahayu